Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bersama saya kembali Muhammad Tommy Adrianto konten kreator Bung Tommy channel pada kali ini saya akan membuat video yang berkaitan dengan sepak bola yaitu akan membahas tentang tim nasional Indonesia nah saya baru saja mendapatkan informasi terbaru bahwa kekuatan dari tim nasional Indonesia kembali berkurang karena ada dua pemain yang tidak boleh ikut serta pada turnamen piala AFFU 23 ini karena imbas dari sanksi yang diberikan oleh AFC kepada dua pemain Indonesia yaitu Titan Agung dan juga Komang Teguh pada saat pertandingan final SEA Games antara Indonesia melawan Thailand nah menurut informasi sebelumnya bahwa PSSI mengira sanksi yang diberikan kepada dua pemain ini tidak berlaku di piala AFFU 23 nah namun pada informasi terakhir pada tanggal 14 Agustus 2023 terdapat balasan 23 terdapat balasan surat yang sebelumnya surat konfirmasi tentang kedua pemain ini bisa dimainkan atau tidak dikirim oleh PSSI pada tanggal 2 Agustus 2023 nah namun pada tanggal 14 Agustus 2023 surat itu baru saja masuk balasan dari AFFU 23 nah padahal kedua pemain ini juga sudah dibawa oleh tim nasional Indonesia ke Thailand untuk dipersiapkan ikut serta di piala AFFU 23 namun dengan adanya keputusan ini akhirnya kedua pemain ini tidak bisa dimainkan sehingga awalnya Indonesia yang diperkuat oleh 23 pemain dan ada dua pemain yang disangsi akhirnya Indonesia hanya bisa memainkan 21 pemain saja dan dua pemain yang terkena sanksi ini yaitu Komang Teguh dan juga Titan Agung nantinya akan dipulangkan ke Indonesia nah inilah yang menjadi kendala banyak sekali kendala yang terjadi di piala AFFU 23 ini mulai dari pelarangan pemain oleh klub untuk memperkuat tim nas dan juga sekarang ini munculnya larangan bagi kedua pemain ini untuk tidak bermain di piala AFFU 23 karena terkena sanksi nah sanksi ini sanksi yang dikeluarkan oleh AFFU karena kedua pemain ini melanggar kode etik pasal 47 AFFU sehingga ada hukuman sebanyak 6 pertandingan tidak boleh bermain di kompetisi dan juga ada denda sebesar 1000 dolar atau 15 juta rupiah nah seharusnya hal semacam ini bisa diantisipasi oleh PSSI karena memang kedua pemain ini sudah terkena sanksi dan untuk main amannya seharusnya kedua pemain ini tidak dibawa seperti contohnya Thailand ada beberapa pemain yang terkena sanksi imbas dari Tauran pada saat Indonesia melawan Thailand di SEA Games dan di tim nas U23 tidak dibawa nah namun entah kenapa PSSI membawa kedua pemain ini yang sedang dibayang-bayangi oleh sanksi dan meskipun sebelumnya PSSI mengira bahwa sanksi itu hanya berlaku pada ajang AFC saja tidak berlaku di piala AFFU seharusnya Indonesia sudah antisipasi dan jangan berpikir seperti itu namun karena memang sudah mendapatkan sanksi tapi untuk antisipasi seharusnya tidak perlu dipanggil dan seharusnya harus membawa atau memanggil pemain lain yang mungkin bisa menutup kedua pemain ini dan ada banyak sekali pemain-pemain yang bisa menggantikan Komang Teguh dan juga Titan Agung tapi entah pertimbangan apa kedua pemain ini tetap dipaksakan untuk dipanggil nah inilah yang menjadi kekuatan Indonesia semakin berkurang karena ada beberapa pemain penting yang tidak bisa bermain seperti Rizky Rido dan juga adanya kemarin Zaki Asraf yang karena dilarang oleh klubnya yaitu Persija dan PSM untuk bergabung ke tim nas Indonesia dan ini ditambah lagi ada permasalahan dua pemain yang tidak bisa dimainkan karena memang terkena sanksi dan ini pun menurut saya karena adanya miskomunikasi antara PSSI sendiri tentang penerimaan informasi tentang masalah sanksi yang diberikan oleh AFC ini dan PSSI mengatakan bahwa informasi yang diterima itu terlambat nah seharusnya masalah terlambat ini karena tidak ada kepastian tentang sanksi kedua pemain ini seharusnya tidak perlu dibawa sampai memang benar-benar sanksi ini diputuskan secara pasti apakah sanksi ini berlaku di AFC atau juga di AFF nah inilah yang harus dievaluasi oleh pengurus PSSI untuk kedepannya agar tidak merugikan tim nasional karena memang sudah dipersiapkan 23 pemain untuk mungkin mengarungi piala AFF U23 dan mungkin dengan jumlah 2-3 pemain ini untuk mengantisipasi apakah ada yang cedera atau tidak nah bahkan sebelumnya ada informasi banyak juga pemain yang cedera seperti Dewangga dan ada pemain-pemain lain yang tidak bisa ikut karena dilarang oleh klubnya nah inilah yang menjadi ujian Indonesia semakin berat di Biala AFF U23 nah namun kita berharap Sintayong yang mempunyai pengalaman yang cukup bagus yang mempunyai pengalaman cukup banyak dan mempunyai kaya strategi dan taktik nah kita percayakan saja kepada Sintayong semoga Indonesia bisa memberikan kejutan di Biala AFF ini bisa juara tentunya dan bisa menampilkan permainan terbaiknya oke begitu saja informasi dari saya saya pamit dulu saya Muhammad Tomi Adrianto konten kreator Bung Tomi Channel wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati